Selamat datang kembali di Belajar Nesia Channel Sekarang kita akan melanjutkan tutorial cara membuat sertifikat dengan format doc atau format dokumen Tampilannya seperti ini, bagi yang mau silahkan abisian di komentar, kita langsung pada tutorialnya Oke teman-teman, disini kita akan mempelajari menggunakan google doc sebagai alat atau aplikasi untuk membuat sertifikat yang tadi ya Tentunya ini sebenarnya admin sudah dibuat di dalam format extension vector menggunakan inscape Tapi untuk mempermudah teman-teman juga dan untuk menebar manfaat, maka kita akan ubah format menjadi format dokumen dan bisa digunakan oleh banyak orang Oke langsung saja, sebelum dimulai teman-teman silahkan buka dulu browser lalu ketik google doc ya seperti ini Kalau sudah nanti silahkan di klik di google doc ini dan selanjutnya kita masuk ke dokumen ya seperti ini Pada dasarnya teman-teman disini sama dengan microsoft word Karena memang di microsoft word itu harus punya license ya dan juga komputer yang memadai Disini kita tidak usah menggunakan komputer hanya menggunakan browser saja Tentu dengan akses internet yang ringan dan langsung bisa dibuat file pdf ataupun file dokumen Jadi tetap di channel ini kita langsung saja Di sini di google document kita bisa memulai dengan file kosong Tinggal di klik saja Setelah itu teman-teman nanti saya sudah siapkan ya untuk page nya disini Setelah di klik kita akan menuju ke halaman kosong ya Enaknya di google document kita bisa menggunakan tool-tool dengan tampilan yang lebih besar karena dikendalikan atau di dalam format web ya Oke setelah itu teman-teman silahkan kita setting dulu untuk page nya Disini orientation yang saya gunakan menggunakan landscape kita pilih dulu file Lalu ada penataan halaman disini sederhana sekali Kita pilih landscape lalu kertasnya kita pilih 4 dengan ukuran yang paling sempit yaitu 0,5 ya Kalau di microsoft word kita terkadang satuannya belum cm disini oleh google sendiri langsung digunakan menggunakan cm Kalau sudah teman-teman tinggal di tekan ok saja seperti itu Ini settingnya sudah benar dan bisa dilihat disini Terakhir di edit beberapa detik yang lalu dan enaknya itu kita sudah langsung dibuatkan di drive kita Artinya file yang kita buat langsung bisa dibawa kemana-mana kapan dan dimana saja kita bisa akses seperti itu Itu kelebihan dari google doc ya daripada kita menggunakan aplikasi offline seperti microsoft word Walaupun ada saingannya yaitu microsoft 365 ya tapi menurut saya ini lebih komplit oke Setelah itu teman-teman kita masuk di bantuan sisipan ya Sisipkan gambar disini ada pilihan kita pilih gambar yang bawah yaitu plus baru Oke kalau sudah sedikit informasi bahwa ketika anda menggunakan microsoft 365 dengan versi gratis itu tidak bisa menyisipkan save ya Tapi disini kita bisa menggunakan save seperti itu Oke kalau sudah kita masukkan gambar kita silahkan dipilih Disini ada dua amunisi yang pertama premnya dan yang kedua ada rencananya Pilih dulu untuk premnya setelah dipilih tunggu beberapa saat hingga selesai terupload Oke ternyata sudah ya sudah terupload dan selanjutnya kita pilih kembali gambar yang tadi kita masukkan untuk rencananya Tinggal di klik lalu open Tunggu beberapa saat hingga terupload seperti yang tadi kalau sudah Disini semuanya sudah dibuatkan oleh admin sendiri Nanti kita akan buatkan untuk versi coreldrawnya dan untuk versi inscapnya insyaallah ya Jadi kedepannya kita akan dibuatkan Sementara kita supaya bisa cepat dipakai untuk sertifikatnya dibuatkan dalam versi format good terlebih dahulu Oke kalau sudah seperti ini teman-teman yang terakhir kita masukkan textbox ya Tinggal kita drag saja Oke kalau sudah di drag kita masukkan textnya disini saya sudah siapkan untuk text dummy atau text bohong nanti teman-teman bisa digunakan untuk sesuai dengan kebutuhan saja ya Kita tuliskan sertifikat setelah itu kita setting untuk tulisannya kita buat saja dengan ukurannya yang lebih besar ya seperti ini tapi untuk tulisan lorep nya disini cukup 12 saja ya 13 boleh lalu kita perbesar untuk tulisan sertifikatnya harusnya ini kapital kapital semua kita bawah lalu kita tambahkan kelebihan dari menggunakan Google Doc sendiri teman-teman disini kita sudah disediakan ya dengan berbagai font kita pilih saja langsung saja 30 kalau masih kurang kita bisa masukkan 60 ini juga sama kita masukkan 60 ya oke sekarang kita beri dulu disini ke garis bawah sepertinya terlalu tebal ya yang tulisan sertifikat fontnya kita bisa ganti bisa menggunakan pacipicok ya ini adalah font dari Google font jadi teman-teman bisa digunakan secara gratis ya jadi teman-teman bisa digunakan secara gratis ya pacipicok itu dan yang ini juga kita gunakan briserip ya saya menggunakan biasa briserip hanya untuk contoh saja dan kelemahannya disini teman-teman untuk eh sertifikat kita bisa menggunakan Google font itu di bagian format dari eh tulisannya itu tidak bisa menggunakan format atau dengan gaya emas ya disini kita oh ada disini ada gaya emas sorry maksud saya untuk tulisannya ya disini tidak bisa menggunakan gaya emas ya hanya beberapa warna yang solid saja jadi silahkan digunakan dengan segala keterbatasan dan kelebihan dari Google dari Google Doc ini yang kita perbesar ya mohon maaf teman-teman ada miskomunikasi kita berikan untuk templatenya kalau sudah tinggal kita tutup saja seperti itu dan yang menurut admin mudah ya disini kita bisa menggunakan setting informasi jadi ini sudah include ya jadi kalau kita pindah-pindah pun informatnya tidak akan berubah kita masuk ke opsi gambar untuk perbesarnya ada scale ya atau untuk ukurannya kita bisa diperbesar seperti ini dan disini rasionya tidak berubah jadi rasio dari gambar itu tetap seperti pada saat membuat gambar ya oke seperti itu disini untuk pengemasan teks ini tidak digunakan kita fokus saja bisa menggunakan skala besar persentase atau skala besar dengan menggunakan ukuran kalau sudah teman-teman silahkan nanti dibuatkan kalian saja bagaimana kemauannya dengan prem yang sudah admin siapkan setelah itu silahkan download ya di download ada berbagai format pertama ada dog ODT RTF PDF nya yang familiar supaya bisa digunakan di Office Word ya Microsoft itu disini ada DOCX kalau untuk PDF ini nanti hasilnya tidak bisa bisa di edit ya tapi di desain ini nanti teman-teman bisa digunakan admin langsung sediakan dengan format Microsoft Wordnya jadi tinggal diganti untuk tulisannya saja Oke kita coba dulu untuk PDF tunggu beberapa saat hingga nanti muncul untuk jendela download Anda ya di sini saya menggunakan internet download manager kita mulai lalu kita buka ya oke tampilan endingnya seperti ini teman-teman tinggal diganti saja untuk nama dan kebutuhan dari deskripsi masing-masing terima kasih sudah menyaksikan silahkan di download terima kasih salam channel belajar nation selamat menikmati